Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama. Ini peringatan bagi kita semua supaya tidak meninggalkan api tungku masak menyalah karena akibatnya bisa fatal. Seperti yang dialami seorang warga di Kabupaten Jember Jawa Timur. Lantaran lupa mematikan api tungku dapur, rumah dan gudang penyimpanan tembakau miliknya ludes terbakar. Nasib sial dialami Haji Sati, warga Desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Pasalnya tiga unit rumah dan gudang penyimpanan tembakau miliknya habis dilalap kobaran api pada kami siang. Dari kesaksian warga, kepulan asap pertama kali diketahui dari dapur rumah yang saat itu ditinggal oleh pemiliknya. Api kemudian menjalar ke bagian rumah lainnya dan terus membesar. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena kondisi cuaca panas dan tiupan angin kencang, api pun susah dipadamkan. Warga dan polisi juga kewalahan menenangkan salah satu keluarga pemilik rumah yang histeris dan berusaha masuk ke dalam rumah yang terbakar. Bawa dukaan awal dari dapur yang mengembangkan kebakaran dan akhirnya merembet ke rumah dan gudang serta dari dapurnya tetangganya. Sejumlah itu masih anaknya sendiri. Ini pedagang tembako ya? Pedagang tembako. Kondisi sementara yang bisa di... Kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih ini proses pendinginan dari tim pemadam kebakaran. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar hampir semua perabotan rumah dan tembakau di dalam gudang. Berisiwa ini membuat pemiliknya mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur